Intro Berita yang mengeparkan untuk seluruh rakyat Malaysia pada hari ini Dimana yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Yaratuddin Al-Mustafa Bilesia Menyifatkan rakyat di Sabah dan Sarawak sangat hebat kerana Setia menunggu untuk menyambut ketibaan konvoy kembara kenali Borneo Yang diketuai Baginda Seri Paduka bertita sepanjang perjalanan kira-kira 1700 km Dari Tawau bermula pada 3 September lalu sehingga ke Bandar Sibu Rakyat di kedua-dua negeri di Borneo itu hadir beramai-ramai untuk menyambut rombongan konvoy berkenaan Al-Sultan Abdullah bertita Baginda tidak dapat berhenti untuk bersalaman dengan semua rakyat Yang menunggu di sepanjang perjalanan konvoy Namun hanya dapat memberikan lambayan kepada rakyat sebagai penghargaan terhadap sambutan mereka Beliau berkata Begitu ramai yang menunggu tadi kita tidak kesampaian untuk bersalam sekadar melambai sahaja Saya harap lambayan itu akan terus kekal dalam hati kita Dalam ingatan kita Tita Seri Paduka sendiri Majlis Santapan turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusuf Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Singh Serta Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agur Dagang Majlis itu turut diserikan dengan persebahan kebudayaan Dan nyanyian daripada masyarakat setempat di situ Seri Paduka berdua akan meneruskan Kembarah Kenali Borneo Pada hari ini dengan santapan Pagi di Pasar Sentril Sibu Dan melawat di sekitar Pasar Basah Terbesar Malaysia Sebelum berangkat ke Seri Aman Dan seterusnya ke Kucing Berangkat sama dalam Kembarah Kenali Borneo Di Sarawak ialah Paduka Anakanda Pemangku Raja Pahang Tengku Hasan Al Ibrahim Alam Syah Al Sultan Abdullah Tengku Panglimah Raja Kronel Tengku Amin Nasir Ibrahim Syah Dan Tengku Ahmad Ismail Muadzam Syah Kembarah Kenali Borneo Untuk melalisasikan impian Al Sultan Abdullah Dan Tuhanku Aziza Aminah Maimuna Iskandaria Mendekati rakyat di Sabah dan Sarawak Mengakhiri pengembaraan di Sabah pada 7 September lalu Sebelum memasuki Sarawak melalui Brunei Penjelajahan sejak 3 hingga 13 September itu bermula Dari Tawau, Sabah dan akan berakhir di Teluk Melano di Selatan Sarawak Membabitkan perjalanan jarak sejauh 2.154 km Menyusuri Leburaya PN Menyusuri Leburaya Pan-Burnio Yang menghubungkan Sabah, Sarawak serta Brunei Sekian peringkat dari saya untuk anda Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye-bye